selamat datang semuanya di TG Honda Oljatim TG Honda Oljatim melayani mobil-mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur untuk Jawa Timur gratis ongkos kirim, gratis disk ongkos kirimnya baik pembelian cash ataupun kredit Jawa Timur itu luas ya teman-teman Jawa Timur ada jalur panturat dan jalur selatan kita mulai dari jalur panturannya dulu kita mulai dari perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur kita mulai dari Tuban, kemudian Lamongan kemudian ke kanan Bujonegoro kemudian Gresik, kemudian Pasuruan, Probolinggo hingga yang paling kunjung Banyuwangi itu TG Honda Oljatim bisa cover baik pembelian cash ataupun kredit gratis ongkos kirimnya jadi gak ada biaya tambahan kemudian untuk jalur selatannya juga kita mulai dari perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur kita mulai dari Pasitan, Ponorogo, Madiun, Magetan Ngawim Blitar kemudian ke kanan Tulung Agung, Tenggale kemudian hingga yang paling ujung Banyuwangi juga intinya yang paling ujung itu Banyuwangi kalau yang sebelah baratnya perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur itu TG Honda Oljatim setiap cover gratis ongkos kirimnya gratis tish baik pembelian cash ataupun kredit tapi sayangnya untuk Indonesia Timur tapi sayangnya untuk Indonesia Timur atau luar pulau khususnya luar pulau Jawa misalnya pulau Bali kemudian NTT, Lombok kemudian hingga Papua itu ongkos kirim ditanggung pembeli kalau luar pulau biasanya mobilnya naik kapal dan masuk kontainer itu baru customer yang bayar biaya kirimnya untuk Jawa Timur sih gratis tish ongkos kirimnya baik pembelian cash ataupun kredit saat ini saya berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center dealer terbesar di Jawa Timur bahkan di Indonesia Timur untuk video kali ini saya masih membahas tentang HRV ini berhubung banyak banget kirimannya HRV tuh HRV nya banyak all new HRV karena ini ada all new berarti ada yang lama nah mari kita lihat HRV yang lama temen temen yang masih ada stoknya kemudian yang belum dibeli orang mari kita lihat aja ini all new juga nah mulai kelihatan temen temen agak berdebu tapi saya mohon maaf soalnya ya barang lama temen temen ini ada warna hitam ada dua yaitu tipe SE bentar saya lihat dulu tepunya tuh berdebu temen temen ini belum ada Honda Sencing nya kemudian ini juga belum ada sunroof nya ini tipe special edition kalau masalah harga ini jelas lebih murah soalnya ini lebih lama temen temen kemudian kita ke depan ini saya mohon maaf sekali lagi temen 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 ini agak berdebu aslinya nggak masuk di video tapi ya sudah lah ingin memberikan informasi ini ada dua stok se-se yang model lama hrv seot model dari depan begini teman-teman ini sudah full LED semua kok lemnya kemudian ini juga sudah LED kemudian grillnya ya begini teman-teman grillnya gede tuh gede warnanya krum kemudian dari samping lagi begini teman-teman belaknya dua warna tuh ada warna hitam dan warna silvernya kemudian untuk remnya ini sudah caklam depan belakang kemudian keistimewaannya hrv ini handlenya disini handle depan kemudian handle belakangnya kita enggak jumpai disini tetapi ada disini teman-teman tuh ini bisa dibuka kemudian dari belakangnya begini teman-teman tuh HRV old model ada dua ini harganya lebih murah daripada all new teman-teman ini ada dua bisa dipesan sekarang juga warnanya hitam-hitam buat teman-teman yang pengen mobil antik ya ini solusinya teman-teman ini mobil baru tapi harganya murah HRV old model special edition kita lihat kuncinya nah ini kuncinya begini teman-teman masih model trapezium ya teman-teman ini hanya ada dua ini tutup pintu atau kunci pintu dan ini ada buka pintu ini kita belum ada starter dari jarak jauh kalau yang baru sudah bisa starter dari jarak jauh kemudian sudah ada onda sensingnya kemudian sudah ada sunroofnya kalau yang ini belum ada masih polosan tuh itu tiga perbedaan dan dasar teman-teman untuk interiornya begini teman-teman ini jognya black warna hitam ini letter semua kemudian ada amresnya tuh amresnya kemudian untuk atapnya ini warnanya abu-abu belum ada sunroofnya nah tuh abu-abu tuh kemudian untuk setirnya setirnya sudah tit-stiring dan teleskopik bentar kemudian untuk setirnya di sini ada pengaturan audio kemudian di sini ada cruise control kalau yang yang baru di sini ada bunda sensingnya kalau ini belum ada kemudian apalagi kemudian untuk tip-nya atau head unit nih hampir sama-sama yang baru teman-teman dia modelnya tegak ya temen-temen kemudian untuk mesinnya jelas ini mesinnya berbeda kalau all-new itu mesinnya baru kalau yang ini mesinnya masih lama tapi sama-sama engine start atau smart engine tuh kita Nyalakan kelistrikannya tuh dia begitu kemudian untuk speedometernya dia mirip Honda Jazz yang terdahulu ini ada tiga bulatan yang sebelah sini RPM kemudian kecepatan kemudian yang sebelah kanan ini odometernya Hai kemudian untuk AC nya dia full digital temen-temen tuh kemudian tadi saya lupa tisternya masih ada pedosifnya tuh pedosif tuh kemudian untuk personalnya disini ada P R&D dan S kemudian untuk remnya dia sudah elektrik pakai jari sudah modern kemudian untuk penumpangnya ini sama-sama berpenumpang lima orang kemudian untuk baris yang kedua kalau ini enggak dipakai ini bisa rata lantai temen-temen jadi ciri khasnya Honda dia sudah rata lantai kemudian ini ini apa nih disini masih di jombai apar kemudian ini pastinya sudah touchscreen special edition warna hitam masih ada dua kemudian untuk spionnya dia sudah otomatis pengaturannya ada di sini tuh dia terbentang kemudian ini kacanya elektrik juga Oh kita matiin dulu kita cukup lihatnya mungkin cukup sekian temen-temen video dari saya kalau ada salah kata saya mohon maaf jangan lupa di like dan subscribe-nya bagian sudah subscribe saya ucapkan terima kasih beli mobil Honda ingat TG Honda UZ Team S82331421421 terima kasih temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati